Hai, jumpa lagi dengan saya, Kim, di Inspirations by the Terrace. Kali ini saya akan membahas tentang topik penggunaan kata depan di dan penggunaan awalan di. Nah, hal ini penting karena ketika kita menulis, maka kita perlu memperhatikan gramatika, paling tidak gramatika sederhana. Tidak perlu gramatika yang kita harus sophisticated sekali, tetapi cukup kata depan kita harus bisa membedakan dengan impan atau awalan atau akhiran. Tujuannya adalah untuk membuat tulisan kita lebih bisa dimengerti dan bisa dibaca dengan baik. Dan selain itu, kualitas tulisan juga sangat diperhatikan. Ketika kita mengomong pekerjaan, ketika kita menulis CV kita atau resume kita dan kirim ke KF, waktu perusahaan, itu mereka kadangkala memperhatikan hal itu. Jadi, kualitas kita menilai juga dari kualitas tulisan kita. Baiklah, tanpa berpanjang lagi, saya akan tuliskan di sini, tadi, ke, dari. Ini adalah kata depan. Kata depan. Kata depan. Atau istilahnya, pepo sisi. Ini sebagai awalan, itu biasanya menggunakan grupnya seperti ini. Ini kan apa. Kemudian ada juga akhiran, ya. Akhiran itu misalnya kan, 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 kaki, gitu ya. Ini juga akhiran. Nah, ini kita harus bedakan, ya. Oke, sekarang saya lanjut memberikan contoh untuk di sebagai tata depan. Di sebagai ketat depan, secara gampang untuk membedakan dengan di awalan. Itu adalah bahwa kata di itu, kalau di awalan, dia digabung dengan kata dasar, kata kerja. Jadi, misalnya, makan. Ini kan kata kerja. Ketika saya menggunakan awalan di, saya dimakan. Maka ini digabung. Jadi, awalan di itu kan berarti begini, ya. Tentu di sambung belinya. Pas makan. Maka akan jadi, dimakan. Digabung. Tentu di sebagai awalan terhadap kata kerja. Tapi kalau di itu menunjukkan kata ke tangan tempat, misalnya di dari kata. Bagaimana contohnya di dalam kalimat? Saya memperhatikan angka statistik positif korona selamat menunjukkan di kota balik papadzi sama kota. Bagaimana kita menulis di dan kota di sambung beli itu apa? Ini salah. Tidak boleh ya. Jadi, yang benar seperti ini. Kenapa kita penting mengapra hati tanah. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kualitas kita itu akan terlihat gitu. Lebih baik ketika kita menulis dengan gramatika yang paling tidak minimal penulisan kata depan atau awalan itu tidak salah. Oke, mungkin sekian dulu tips menulis saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Nantikan video-video saya selanjutnya. Saya akan terus membahas topik-topik kemarin lainnya. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe. Oke, see you in my next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.